Terima kasih telah menonton Dan ternyata HP tersebut tidak support Jadi sangat disayangkan Lalu ada juga yang bertanya Bagaimana dengan HP Xiaomi yang lain? Tapi saya bukan penjual HP atau tukang review HP Jadi saya tidak punya akses ke semua jenis HP Xiaomi Untungnya saya punya akses ke beberapa jenis HP Xiaomi saja Karena saya pernah membelinya Jadi saya sudah punya Xiaomi itu Sejak zaman Redmi 1S Pertama kali dijual flash sale di Indonesia Dan saya termasuk 5000 orang pertama yang beruntung Yang dapat flash sale pertama kali di Lazada Kesininya, seiring dengan kebutuhan upgrade dan rilis baru Saya juga sudah pernah mencoba membeli Beberapa HP Xiaomi lain Dari mulai Redmi 2 Sampai sekarang Redmi Note 9 Pro Jadi ketika saya upgrade HP lama saya, saya jual atau kasih ke keluarga dekat Menurut saya mungkin tes ini sedikit percuma ya Karena biasanya jika tipe yang paling terbaru itu sudah tidak support Maka tipe-tipe yang lebih lama atau tipe sebelumnya juga Biasanya bakal tidak support juga Di sini posisi Redmi Note 9 Pro itu sudah yang paling baru Dan paling unggul dibanding dengan Xiaomi Redmi seri sebelumnya Tapi daripada penasaran Mumpung saya punya akses dan saya punya alatnya untuk melakukan tes Jadi mari kita coba saja Pertama yang paling dekat di sini ada Redmi Note 8 Mari kita lakukan tes Kabel HDMI ini sudah saya hubungkan ke TV Kita cek dulu apakah berfungsi dengan laptop Dan di sini kita tahu bahwa kabel HDMI ini berfungsi dan ada di channel HDMI 3 Channel HDMI 2 saya hubungkan GPS 3 saya dan juga berfungsi Sekarang langsung saja kita tes MHL pada Redmi Note 8 Terima kasih telah menonton! Dan di sini kita akan menanggalkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Redmi Note 8 tidak support selanjutnya saya pindah tempat untuk test Redmi Note 7 masih tidak bisa juga lalu saya coba tambahkan daya dengan colokan charger casnya sih masuk tapi MHLnya tidak hasilnya Redmi Note 7 juga tidak support lalu saya juga tes pada Redmi Note 9 masih dengan adapter yang sama hasilnya adalah Redmi Note 9 juga tidak support dari hasil tadi bisa kurang lebih kita simpulkan bahwa semua seri Redmi mungkin memang tidak support MHL lalu bagaimana solusinya jika HP kita semua tidak support MHL tapi kita masih pengen mencoba untuk merasakan mirror layar kita dari HP ke TV seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya saya punya satu cara dan saya akan mencoba cara lain untuk mirror ke TV tanpa menggunakan wifi mungkin sudah banyak yang tahu juga ada satu cara untuk melakukan mirroring ke TV yaitu lewat wifi tapi cara ini memerlukan jaringan wifi rumahan dan juga TV yang sudah smart TV yang punya wifi dan support Miracast atau TV LED biasa yang dihubungkan ke smart TV box cara ini cukup simpel yaitu dengan menyambungkan HP dan TV kita ke jaringan wifi yang sama di dalam ruangan dan nanti tinggal dihubungkan di aplikasi bawaan HP atau aplikasi pihak ketiga tapi syarat ini tidak semua orang punya jadi kadang susah dilakukan juga jadi solusi dari saya adalah dengan kabel USB ya kabel USB yang dipakai untuk melakukan cas ini bisa dipakai juga syaratnya yang pertama Anda harus siapkan PC atau laptop dulu jadi singkatnya layar smartphone Anda akan kita mirror ke TV via laptop caranya pertama kita hubungkan laptop kita ke TV kita lewat kabel HDMI nah barulah saat itu kita hubungkan HP kita ke laptop dengan sebuah aplikasi yaitu aplikasi ini A Power Mirror aplikasi ini kita install di keduanya baik di HP maupun di laptop kita dan di sana nanti akan ada pilihan untuk melakukan connect via USB pertama-tama Anda harus melakukan perubahan pengaturan di HP Anda dulu Anda harus mengaktifkan fitur USB debugging buka pengaturan lalu tentang telpon ketuk versi MIUI 7 atau 8 kali hingga muncul pemberitahuan sekarang Anda adalah seorang pengembang karena saya sudah jadi pemberitahuannya seperti itu lalu pergi ke setelan tambahan buka opsi pengembang dan hidupkan centang debugging USB setelah USB HP Anda sudah di-debugging barulah kita bisa melakukan connect dari HP ke PC atau laptop sebelumnya buka aplikasi e-power mirror di PC ini adalah tampilannya ada dua pilihan yaitu wifi connection atau USB connection pilih USB connection lalu colokkan USB ke HP dan jalankan aplikasi e-power di sana pilih pilih mirror dan tunggu proses koneksi berjalan dan selesai seperti inilah hasilnya ketika HP dan laptop berhasil dimirorkan ke TV link untuk aplikasi PC akan saya tulis di deskripsi kelebihan aplikasi ini adalah bisa menampilkan tampilan full screen dan juga support record layar jadi bagi Anda yang suka record gameplay seperti game PUBG dan lainnya aplikasi ini bisa sangat membantu untuk merekam kualitas HD tanpa multitasking di dalam prosesor HP karena bukan merekam langsung di dalam HP-nya tapi di lewat laptop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kekurangan dari aplikasi ini adalah tidak bisa merekam audio dari HPnya juga jadi harus ada alat tambahan yang dipasangkan karena saya tidak punya alatnya saat ini jadi saya tidak bisa lakukan di sini audio game yang Anda dengar ini adalah audio dari speaker HP tapi Anda bisa lihat rekomendasi saya untuk video lain mengenai tutorial cara rekam layar iPower Mirror dengan audio linknya akan saya tulis di deskripsi selamat menikmati selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton